5 orang, apa gak bisa apa ya? Dibusalkan mata aja sedikit, udah siap Gak bisalkan mata aja, udah siap Nah, penilaiannya buka-kira-kira soalnya apa-apa ya? Kan tadi tes wisan ya? Ini ya, tes apa tadi? Tes wisan, apa-apa saja dong? Tes wisan, apa-apa saja yang lainnya? Ya, tes wisan Kapan? Tunjukkan Buruh Buruh A A Ia Tanya ada kata bola Iya, bola Coba injungkan buruh A Terus? G Enggak, terus apa lagi soalnya? A A Atau G Dan lain-lain Rencananya kalimatnya apa, Pak? Ini karena bingung karena gak ada kalimatnya Usah main bola, boleh, Pak? Usah main bola 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 Nah, tunjukkan buruh A, B Dan lain-lain terus Tunjukkan kata bola Apa lagi kira-kira? Sudah, ini saja ya? Sudah cukup yang ini? Sudah pikir lagi Tujuan pembelajaran dengan indikator Oh, itu Kalau indikator Contohnya, Buya menyebutkan Bukan indikator Siapa yang menyebutkan, Bu? Anak-anak Bisa anak-anak, bisa guru Tujuannya Hanya untuk siswa Siswa dapat menyebutkan Kan tujuan akhirnya siswa yang dapat Bukan lagi guru Nah, perbedaannya Kalau indikator Itu kata operasional Kalau tujuan Harapan dari ketercapaian indikator Nah, kalau indikatornya menyebutkan peristiwa penting Tujuannya apa? Siswa dapat Menyebutkan peristiwa penting Jadi kata-kata enaknya tinggal tambah Siswa dapat saja Tujuannya Indikatornya Tidak bisa masukkan semua Ibu tadi berapa jam sebenarnya? Dua kali tiga lima Satu kali masuk kan? Sekali pertemuan kan? Dengan semua indikatornya Nah, maksud saya begini, Ibu 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 jangan sampai Ngatur sebuah perencanaan Itu ngajar satu bulan Sudah habis materinya Itu yang meninggal Ntar bilang Ya Allah ini Tapi mandirinya Puhu puno Kata-kata Maka Paham Maksudnya Kita waktu belajar kan enam bulan Tiga bulan Mengajar gara-gara Buat program Menentukan alokasi waktunya Salah-salah Apa peribangan Tiga bulan Tapi sebetulnya Dia boleh untuk Kukurno Tapi itu Kukurno Nah, posisi Nah, kira-kira Kalau dua kali tiga lima mili Itu tercapai Semua enggak Kalau menurut Ibu Tercapai Kalau menurut anak-anak Bagi itu Itu kajiannya Bukan berhadap Ibu Uman dan materinya Mudah Berhadap anak-anak Kalau menurut Ibu Itu satu jam Sudah siap Ayo anak-anak Kita praktek Ayo praktek sekali Kan Itu lah Menurut Ibu kan Kalau menurut anak-anaknya Paham maksudnya Ketika saya menjelaskan sesuatu Dua tambah tiga Sama dengan lima Itu saya sanggup Mengajar anak-anak Lima menit Sudah siap Bagi anak-anaknya Belum tentu Lima menit Itu bisa aja Kalau bagi Ibu Iya Bagi anak-anaknya Maksudnya Masih ada Bayangan Ibu menganggap Materi ini mudah Mudah itu Bukan dikategorikan Untuk seanak Untuk ribu Materi itu Dianggap mudah Apabila anak Bukan merasa mudah Bukan menurut Ibu mudah Kan cuma praktek Tidak-tidak Mencang-mencang saja Kan seperti itu Kan kalau menurut kita kan Terus kan pindah Dan pindahnya Bagi Ibu mudah Bagi anak-anak Pelakukannya Lama Lama Kadang-kadang Dia turut Nah gini Nganya gak turut Bukan keganti Diam-diam 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 Makanya Saya kan dari awal Bilangnya kan bergini Jangan sampai Jangan sampai 3 bulan Itu kadang-kadang Sepertinya udah habis 3 bulan Berikutnya Udah bisa Nambil putih Berikuran Kalau gak percaya Kalau bikin Alokasi Bapaknya Coba Buat program Itu 3 bulan Tidak habis Habis Berikutnya Jangan lupa